Kusuh hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengaku tertawa saat mendengar rekaman yang ditayangkan di persidangan Rabu lalu. Ia mengaku heran karena Teddy Minahasa sudah memerintahkan pemusnahan Sabu pada 24 September 2022. Sebelum pemeriksaan Teddy Minahasa sebagai terdakwa, Hotman menjelaskan BAP AKBP Dodi Praoran Negara sudah menyebutkan Samsul Ma'arif sebagai pelaku. Rekaman percakapan antara irjen Teddy Minahasa dan istri AKBP Deddy Praoran Negara ditayangkan di persidangan. Istri Deddy, Rahma Dharma Putri dihubungi Teddy sesudah ditangkapnya Deddy sebagai tersangka pengedar kelap Sabu. Hotman menyebut kliennya telah memerintahkan Dodi agar Sabu tersebut dimusnahkan. Saya malah ketawa. Video itu kan logis dengan tanggal 24 September, Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Kok Oktober masih ada? Siapa sih? Si Arief yang pelakunya gitu loh. Saya sudah perintahkan musnahkan. Tapi kok masih ada barang? Jadi surat itu, makanya orang, itulah kalau saya potong-sepotong. Lagi-lagi itulah, itulah kalau saya potong-sepotong. Mantan Kepoda Subar yang kini menjadi terdakwa kasus narkoba, Irjen Teddy Minahasa, mengaku dibohongi Linda. Hal ini disampaikan saat sidang. Awalnya jaksa mencecar soal apakah Teddy dan Linda memiliki hubungan bisnis. Teddy pun menjawab tidak memiliki hubungan bisnis. Teddy menyebut Linda mengaku akan dinikahi Raja Brunei dan ingin membantu penjualan pusaka yang dimiliki Dodi. Apakah saudara terdakwa juga ada hubungan bisnis dengan Linda Pujastuti alias Anita? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Apakah saudara sudah ingat benar ini tidak ada? Bukan hubungan bisnis. Dia membohongi saya untuk kesekian kali. Terakhir kali dia ingin menjualkan pusaka saya kepada Raja Brunei. Raja Brunei dari Salam, Sultan Hassan Aboukia. Dan saudara Linda juga mengatakan akan diperistri oleh Raja Brunei sebagai istri yang ketiga. Oleh karena itu, karena saya punya kepentingan pusaka saya ini supaya laku. Karena Linda bilang satu pusaka ditawar 100 miliar. Dan tujuh pusaka yang saya tawarkan ini 700 miliar. Kepentingan saya itu. Kemudian karena Linda bilang akan diperistri oleh Raja Brunei. Sampai-sampai saudara Linda itu saya dandanin saya belikan baju dengan merek mahal. Supaya tidak deso begitu lah kira-kira. Dan dia tinggal di istana katanya. Tapi ternyata semua itu setelah saya cross-check melalui kedutaan besar yang ada di sana. Dan dia tinggal di istana katanya.